Halo teman-teman, kembali lagi di It's Alvian Review Film Film ini adalah film seri Spongebob yang kedua dengan judul film yaitu Spongebob Big Birthday Blowout atau Ledakan Ulang Tahun Spongebob yang Besar Namun sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Spongebob terbaru dan film lainnya Oke kita langsung saja ke alur ceritanya Mama pergi dulu ya, daaah Film dimulai dengan diperlihatkan si bajak laut dengan mobilnya yang kesusahan untuk menyalakannya Di sana si bajak laut itu berencana akan mengirimkan hadiah kepada Spongebob di hari ulang tahunnya Kemudian datanglah poti yang memberitahu mungkin mobilnya itu kekurangan bensin Kemudian poti memukul mobil itu dan si bajak laut tiba-tiba terlempar karena airbag dari mobil itu Kemudian si bajak laut dan poti berjalan sesuai arah angin tanpa mengandalkan sebuah mobil Lalu film berpindah ke bawah air yaitu ke rumah Spongebob Ketika pada pagi hari Spongebob terbangun dan diberi kejutan oleh Gary sebuah hadiah Lalu Spongebob membukanya dan hadiah itu adalah jaring ubur-ubur terbaru Lalu Spongebob memainkan jaring itu dan ternyata jaring ubur-ubur itu terbuat dari lendir Gary Sehingga sesaat kemudian jaring ubur-ubur itu hilang dan terciprat kemana-mana Sampai ke cangkir milik Squidward Kemudian beralih ke rumah Patrick Di sana ada Sandy, Patrick, Tuan Kreb, Plankton, dan teman-temannya yang sedang merencanakan kejutan untuk Spongebob Ternyata ada suatu masalah di sana Dimana Patrick tidak bisa mengingat rencananya Namun untungnya Patrick dapat mengingat meskipun sulit Lalu Patrick menjalankan misinya pergi ke rumah Spongebob bersama Plankton di sakunya Namun setelah Spongebob keluar Patrick lupa apa yang harus dia lakukan Dan dia malah bengong dan mengeluarkan air liur yang banyak Kemudian saat Spongebob dan Patrick pergi untuk berjalan-jalan Plankton menjalankan misinya yaitu mencuri kunci rumah Spongebob Agar bisa masuk ke rumahnya Setelah Spongebob pergi, Plankton baru menyadari Kalau di dalam kunci itu ada kunci Krusty Kreb Saat Plankton akan memanfaatkan situasi Tiba-tiba Tuan Kreb datang Dan langsung menginjaknya kalau mengambil kunci itu Lalu Tuan Kreb membukakan pintu Spongebob Dan teman-temannya masuk ke dalam Kecuali kakek tua Yang disuruh menjadi pengintai di luar Kemudian disana mereka membagi tugas Untuk memindahkan barang yang ada di dalam rumah Spongebob keluar Lalu terlihat Squidward yang sedang jogging Dan saat akan memasuki rumahnya Tiba-tiba Squidward tertipa barang dari rumah Spongebob Kemudian dia ditarik oleh Sandy Dan dia disuruh untuk menjadi tukang dekorasi di acara Spongebob Lalu film berpindah ke Spongebob yang berada di dalam booster Dimana mereka akan pergi ke permukaan yang dipandu oleh seorang pemandu Disana pemandu itu menjelaskan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan saat tur Kemudian bis itu melaju dengan jalan yang ekstrim Lalu dibantu oleh kapal selam untuk naik ke permukaan Kemudian setelah beberapa saat Spongebob tiba di permukaan bersama teman-temannya Kemudian bis itu berjalan-jalan mengelilingi pantai Dan bertemu banyak orang disana Kemudian Spongebob dan teman-teman melihat sebuah pesta kacang Yang dipimpin oleh badut kacang Disana Patrick tergoda dan memakan kacang itu Lalu Patrick naik ke atas panggung mengambil alih kemudi Dan dia ditembakkan kacang Lalu kacang itu dimakan oleh Patrick Sehingga air yang berada di dalam mobil menjadi kosong Lalu mereka mencari tempat untuk mengisi air Dan mereka mengantri di tempat pemandian Kemudian mobil mereka terisi air lagi Dan menjadi segar kembali Lalu sesaat kemudian Tiba-tiba datanglah anjing yang menjilat dan meminum air disitu Selanjutnya mereka pun pergi karena ketakutan oleh anjing itu Kemudian beralih ke rumah Spongebob Dan mereka bertengkar disana Karena merebutkan konsep untuk kejutan kepada Spongebob Dan akhirnya Sandy memutuskan untuk memberi kejutan dengan konsep masing-masing Lalu disana Sandy Tuan Kreb Plankton Dan teman-temannya Mempersiapkan konsepnya masing-masing Untuk kejutan kepada Spongebob Kemudian disana mereka bertengkar lagi Merebutkan bapak tua Lalu berpindah ke Spongebob Yang sekarang sedang berada di atas pohon Kemudian mereka jatuh Dan menelusuri jalan rumput disana Lalu mereka berhenti karena ada piring terbang Dan sesaat kemudian Ada anjing tadi yang mengejar piring tersebut Dan mengejar bis Kemudian mereka lolos dari kejaran anjing itu Dan saat sopir bus akan menyanyikan lagu Spongebob Mereka hampir bertabrakan dengan si bajak laut Namun untungnya bisa menghindar Lalu berpindah lagi ke rumah Spongebob Yang sudah ramai didetangi oleh teman-temannya Yang akan menyambutnya dengan meriah Namun ternyata Orang-orang di dalam sana malah membuat kekacauan Lalu Sandy mencoba menenangkan situasi Namun tetap tidak bisa melerai semua kekacauan itu Sampai membuat dinding rumah Spongebob runtuh Lalu Sandy mencoba menenangkannya Dengan mengajaknya menari Lalu kemudian ke Spongebob Yang berada di dalam bis Yang sedang berjalan di atas kabel Kemudian pergi ke bandara Lalu ke pusat pembelanjaan Kemudian naik mobil Dan masuk ke dalam kantor Lalu masuk ke ruang rapat Dan menyaksikan orang-orang yang sedang marah Lalu orang-orang itu memakai topeng monyet Dan berlagak seperti monyet di sana Yang membuat Spongebob terkejut Dan tiba-tiba Datanglah anjing tadi masuk ke sana Dan semuanya menjadi kaget Karena kedatangan anjing itu Kemudian terdengar suara makan siang Dan mereka pun pergi dari sana Menuju ke sebuah restoran Yang seperti Krusty Kreb Lalu Patrick kejatuhan saus di sana Dan saus itu melumuri seluruh badan Patrick Kemudian sang supir menjelaskan Kalau manusia sangatlah aneh Jika mengantri makanan Lalu di sana ada orang yang mengantri Seperti Patrick Dan sang kasir yang seperti Squidward Lalu datanglah bos yang seperti Tuan Kreb Lalu di dalam sana di dapur Ada seorang koki Yang seperti Spongebob Kemudian koki itu memasak Seperti layaknya Spongebob Di Krusty Kreb Lalu Spongebob keluar dari dalam bis Karena ingin melihat sang koki lebih dekat Namun sayang Spongebob malah dianggap keju Dan ditumpuk dengan Krebby Patty Tapi untungnya Patrick buru-buru menyelamatkannya Dan mengambil kembali Spongebob ke dalam bis Bersama daging Patty Kemudian tiba-tiba datanglah penjahat Yang seperti pelangton Yang menyuruh mereka untuk angkat tangan Kemudian orang yang seperti Sandy Tiba-tiba memukul penjahat itu Dan membuatnya kalah dengan karate-nya Kemudian saat Spongebob dan bisnya keluar dari restoran itu Tiba-tiba masuk bajak laut Dan pergi ke sana Lalu saat akan perjalanan pulang Tiba-tiba Spongebob menyuruh supir berhenti Karena melihat sesuatu yang aneh Dan yang aneh itu adalah Akwarium dengan isi banyak ikan Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengangkat bis itu Dan memasukkannya ke dalam akwarium Lalu beralih ke rumah Spongebob yang sedikit demi sedikit runtuh Dan masih ada Sandy yang tetap menari di sana Bersama teman-teman yang tetap menunggu Spongebob Kemudian Spongebob dan teman-temannya masih terjebak di akwarium itu Lalu tiba-tiba Patrick mempunyai ide Dan langsung keluar dari bis Dan mendorong bis itu sampai terjatuh Namun di sana Spongebob melarang supir untuk pergi Karena meninggalkan ikan-ikan yang terperangkap di akwarium Dan Patrick menyukai salah satu ikan di akwarium itu Lalu pada akhirnya Ikan-ikan itu dibawa ke dalam bis mereka Dan berjalan lagi menuju ke pantai Di pantai Spongebob sudah ditunggu oleh kapal selam Kemudian bis itu Menaiki kapal selam Dan turun ke dasar laut Lalu si bajak laut memiliki rencana Untuk pergi ke pulau Bikini Bottom Dan rencananya itu dengan memakai meriam Kemudian si bajak laut mendarat di pulau itu Dengan badan yang terbalik Lalu Spongebob sampai di rumahnya dengan Patrick Dan terlihat rumah Spongebob yang sudah hancur Spongebob masuk ke dalam rumah itu bersama Patrick Dan terlihat Sandy, Tuan Kreb, dan yang lainnya Sedang tertidur ke lahan akibat berdansa Namun Spongebob tetap ceria dan bahagia Karena kejutan itu Kemudian saat Spongebob menjelaskan kebahagiaannya Tiba-tiba jatuhlah kotak hadiah dari si bajak laut Dan ternyata saat dibuka Isinya adalah kepala si bajak laut itu Dan kemudian dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Spongebob Dan menyanyikan lagu untuknya bersama teman-teman Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton